Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam update malam yang kami siarkan langsung dari studio SBO Pakuonmo Surabaya Setelah sama-sama kita dengarkan untuk kemandang adan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya Dan kami ucapkan selamat menjalankan surat maghrib untuk Anda umat muslim Kita melanjutkan untuk update malam hari ini pemirsa Badan Kepegawaian Negara menyatakan per 29 Januari 2019 telah memberhentikan 478 dari 2.357 pegawai negeri sipil yang tersangkut kasus korupsi Yang kasus hukumnya telah inkrah Dari jumlah tersebut ada 49 PNS dari instansi pusat dan selebihnya dari instansi daerah Untuk mempercepat proses PTDH terhadap PNS TPKOR oleh pejabat pembina kepegawaian Dalam waktu dekat akan diterbitkan edaran bersama tentang pemberian batas waktu tambahan bagi PPK Untuk menerbitkan SK PTDH dan memberikan sanksi tekes bagi PPK yang tidak memberhentikan PNS TPKOR Hal itu dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Pusat Bima Hariawi Pisana saat menuju di kantor regional 2 BKN Jawa Timur di Jalan Raya Waru Kabupaten Sidoarjo, Kami Siang Dalam konferensi persnya, Bima menyebut pada hasil pertemuan antara BKN, Kementan RB, Kemendagri, BPK, BPKP, serta Mahkamah Agung Dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 29 Januari 2019 lalu Penindakan secara progresif ini dikencarkan sejak suatu keputusan bersama SKB antara Kementan RB, Kemendagri, dan BKN Tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan Atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan Dikulirkan kepada seluruh PPK instansi pusat dan daerah Sebenarnya harus diberhentikan tidak dengan hormat PPK Itu yang harus mereka selima karena mereka sudah menjalani hukuman Dan tidak ada umaya hukum lain Tidak ada hal yang bisa saya lakukan lagi Dan itu hanya untuk mempercepat proses yang sudah tertutup dalam Jadi yang sudah keluar dari tahanan tahun 2012, tahun 2011 Sebelah secara belum diberhentikan Dan mereka bekerja kembali ke DPNS Ini yang tidak boleh dalam regulasinya Nah SKB itu adalah untuk mempercepat atau memaksa mereka mempercepat proses pengertian Pada sekarang kegantaran yang berlaku Kalau di daerah kan sudah di-desentralisasikan kewenangannya Jika dari kewenangan pengangkatannya pada mereka Kemudiannya juga pada mereka Tidak bidana korupsi Karena khawatirnya Kalau mereka memperlambat prosesnya Dan kemudian terjadi temuan PPK Bahwa mereka melakukan kegiatan yang merubungkan keuangan negara Dan mana-mana Dari data kedeputian bidang pengawasan dan pengendalian kepegawaian PNS yang paling banyak melakukan tindak bidana korupsi adalah PNS yang berada di instansi daerah BKN juga akan menerbitkan surat edaran bersama tentang pemberian batas waktu tambahan bagi PPK Seperti gubernur, bupati, dan wali kota Untuk menerbitkan SK PT DH Jika tidak segera diterbitkan BKN akan memberikan sanksi tegas kepada PPK yang tidak memberhentikan PNS di PIKOR Kami hadirkan dalam grafis yang berikut ini Pemirsa untuk Angka pemecatan yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara Hingga Januari 2019 tercatat ada 2.357 PNS yang terlibat pidana korupsi dengan putusan hukum INCRA Dari 2.357 PNS korupsi baru 478 yang dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat Sementara itu sebaran PNS korupsi yang dipecat Ada 49 PNS dari kementerian atau lembaga Sementara 429 PNS dari instansi daerah Untuk di Jawa Timur PNS yang tersangkut kasus korupsi Jumlah PNS korupsi ada 80 orang yang sudah berkekuatan hukum tetap atau INCRA Namun baru 15 PNS yang dipecat Pemirsa untuk membahas tentang PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat karena kasus korupsi Saya ajak Anda untuk terhubung langsung dengan rekan saya Irma Selamat malam Irma untuk silahkan untuk bisa memberikan laporannya Selamat malam Rekan Dista dan selamat malam Pemirsa SBO TV Saat ini saya akan memberikan laporan secara langsung terkait dengan pemaparan Atau konferensi pers yang digelar oleh kepala dari Badan Kepegawaian Negara Saat kami siang, tadi siang mengunjungi kantor regional 2 BKN yang berada di Kabupaten Sidoarjo Tentunya untuk mendapatkan informasi secara lebih detail terkait dengan isi daripada siaran pers yang telah dirilis Untuk awal dari tahun 2019 kali ini Mengenai sang setegas bagi PPK atau pejabat pembina dari kepegawaian Yang tidak memerhentikan para pegawai negeri sipil yang terlibat tindakan pindana korupsi Untuk itu saat ini saya bersama dengan kepala dari Biro Humas Kabiro Humas dari BKN Bapak Muhammad Ritwan Selamat malam Pak Ritwan Selamat malam, Assalamualaikum Iya, Pak Ritwan dan juga seluruh tim dari jajaran BKN Tadi siang mengunjungi secara langsung kantor dari BKN yang ada di Sidoarjo Terkait dengan pemaparan yang dikemukakan oleh kepala BKN Terkait dengan isi daripada siaran pers Boleh dipaparkan secara lebih detail Pak Terkait dengan siaran pers tersebut Terkait dengan sanksi yang akan diberlakukan kepada para PPK Yang tidak memerhentikan para PNS Yang terlibat tipikor atau tindak binada korupsi Baik, sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan bahwa Per September 2018 Itu BKN mencatat ada 2.357 orang PNS Yang pelaku tipikor dan sudah dihukum dengan kekuatan hukum tetap atau infah Tetapi masih aktif Nah ini tidak boleh Karena Undang-Undang ASC nomor 5 tahun 2015 sudah menyatakan bahwa 30 hari sejak amar putusan yang berkekuatan hukum tetap itu diketuk palu oleh hakim Maka si PNS tersebut harus segera dibertingkan tidak dengan hormat Nah, oleh karena... Berarti hitungannya 30 hari sejak penetapan dari kekuatan hukum dari tindak pidana korupsi tersebut ya Pak? Iya, betul Oleh karena itu, karena masih ribuan PNS yang pelaku tipikor aktif bekerja Kemudian BKN bersama dengan Kementerian Pan-RB dan Kementerian Dagri Membuat SKB surat keputusan bersama Yang intinya mendorong pejabat pembina kepegawaian Menteri, Kepala LKMK, Gubernur, Kuali Kota, Bupati Untuk segera memberhentikan tidak dengan hormat mereka Dan batas waktunya sudah berakhir 31 Desember kemarin Tetapi baru 478 atau 20,28% dari 2357 itu yang diberhentikan tidak dengan hormat Karena itu, Kepala BKN tadi menyampaikan dalam konvensi pers bahwa PPK itu harus segera melaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat itu Dan jika tidak, unsur dari Kementerian Dagri serta instansi yang lain Itu akan memberi sanksi bagi PPK yang tidak melaksanakan penegakan hukum ini Bapak, pemberhentian yang dilakukan kewenangannya dari PPK Jika tidak dikenai sanksi, sanksinya seperti apa Pak? Boleh dipaparkan juga? Nanti macam-macam, mungkin yang lebih tepat nanti teman-teman dari Kementerian Dagri yang menyampaikan Kalau kita lihat misalnya ada kemarin seorang bupati di Sulawesi Yang tidak izin ke luar negeri dan itu diskors Nah mungkin hukuman disiplin seperti itu yang akan dikenakan bagi PPK Kita punya Undang-Undang nomor 30 tentang administrasi pemerintahan Yang bisa mengimplementasi itu Nah tergantung dari tingkat pengabayan PPK terhadap kelaksanaan ini Katakanlah kalau kita bisa melihat alasannya dibuat-buat Tidak segera memberhentikan Tuan Nas tidak dengan hormat Maka Kementerian Dagri akan turun tangan Karena SKB-nya SKB 3 Menteri Kementerian Dagri sendiri pada pertemuan di Jakarta hari Selasa 29 Januari lalu Juga sempat memaparkan kiranya bentuk sanksi juga yang akan nantinya dirumuskan secara khusus begitu? Belum, nanti tim teknis akan bekerja lebih lanjut Tetapi yang jelas tentang ganti rugi dan sebagainya itu juga disampaikan Dan yang perlu ditambahkan Sekarang kan sedang ada judicial review terhadap pasal 83 ya Huruf B Sebenarnya secara hukum Judicial review itu tidak menghalangi proses penegangan hukum yang sudah inkrah Jadi silahkan tetap diperhentikan Tidak dengan hormat Kalau tidak nanti kinerja bupati wali kota gubernur Yang akan menjadi Apa namanya Sesuatu yang nanti diberikan sanksi oleh Kementerian Dagri Nah itu kan kita semua tidak ingin gitu Gara-gara Apa itu jadi salah satu alasan yang dikemukakan oleh PPK? Banyak alasannya begini Salah satunya adalah Kasus 2358 ini terjadi di masa kepemimpinan sebelum beliau-beliau memimpin daerah Jadi mata harus kami yang bertanggung jawab Tapi tetap kita disampaikan bahwa existing PPK lah yang bertanggung jawab Kemudian ada lagi yang merasa kasihan, unsur kemanusiaan Hakim ketika memutus seorang tindak pindahan korupsi Sudah dengan unsur kemanusiaan yang melekat Jadi tidak bisa Nah kemudian ada lagi yang itu kan tidak boleh dihukum dua kali gitu Perlu kita ketahui bahwa ketika sudah inkrah PPK itu kemudian wajib diberhentikan tidak dengan hormat Segera itu satu paket Nah Sesuai dengan memang statusnya sebagai pegawai negeri sipil Satu paket Jadi ini bukan hukuman tiga kali Tapi hukuman yang harusnya sudah disampaikan ketika 30 hari setelah inkrah Jadi ini masih satu paket dengan yang dulu gitu Jadi tidak ada lagi alasan bagi PPK untuk memperlambat atau ignore ya Terhadap kewajiban mereka memberikan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNSTP Tadi Pak Ritual sempat menyebutkan tentang denda atau pengembalian dana Ini termasuk juga nominal daripada masuk dalam kekuatan hukum tindakan pidana korupsi masing-masing dari PNS yang terlibat Atau juga ketambahan dengan dia 30 hari lebih menggunakan segala macam fasilitas dengan status menjadi PNS Itu apakah juga ada rumusan khusus terkait dengan hal itu Pak Ritual? Ya di rapat koordinasi tanggal 29 hari Selasa kemarin Kami selain Kemen Pan Air, BBKN dan Kemen Dagri Juga mengundang KPK, BPK, BPKP dan MA Ya untuk sama-sama membicarakan itu Dan nanti tim teknis akan memberi katakanlah Tenggat waktu dalam tanda mati tambahan ya Katakanlah, katakanlah sampai 1 Maret gitu Jika lebih dari 1 Maret, maka kinerja dari PPK yang nanti akan jadi taruhannya Itu kan berbahaya, jadi silahkan selesaikan saja semua SK itu Dan data yang di luar 2357 itu ada juga 500 katakanlah kasus baru Yang oleh PPK sudah ditetapkan SKPTDH-nya Di luar dari data pokok yang sudah dikemukakan ya Pak? Artinya para pemimpin daerah itu punya keberanian Untuk yang kasus baru Nah kasus-kasus yang lama, hutang-hutang yang lama Ayo kita selesaikan dengan cara yang sama Sisingkat-singkatnya, kalau enggak Sanksi tegas akan menunggu Baik, sanksi tegas yang nantinya akan dibebankan kepada PPK Memang akan disesuaikan dengan masing-masing daerah juga ya Pak ya Dengan keputusan dari Kemen Dagri Apa juga ada sanksi sampai dengan pencopotan jabatan dari PPK itu sendiri? Saya tidak berani-berani dari situ Tapi itu semua bisa terjadi Karena ada undang-undang 30 ya Tentang administrasi pemerintahan yang memungkinkan untuk itu Karena saya sampaikan tadi Tergantung dari magnitude atau bobot Dari pembiaran terhadap penegakan hukum ini Data yang tadi Bapak Rituan sampaikan bersama dengan kepala saat konferensi pers tadi siang Ini juga dirasa cukup tinggi Nantinya apa ada kaitannya dengan penempatan para CPNS Yang memang dalam bulan Januari, Februari hingga Maret nanti akan mulai sudah ditempatkan pada masing-masing instansi Ya ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya Tidak ada kaitannya dengan CPNS Tidak ada kaitannya dengan pemilu yang sebentar lagi ada Tapi kami melihat ada KPK juga setuju bahwa ada tanda petik pelecehan terhadap penegakan hukum di negeri ini Supremasi hukum di atas segala-galanya Karena itu kita harus mulai dari aparatur sipil negara PNS yang menjadi tulang punggung dari birokrasi itu harus memberi contoh yang baik Betul Jadi tidak ada hubungannya dengan CPNS Baik Terakhir Pak Rituan boleh dipaparkan secara detail terkait dengan gambaran alur daripada BKN Keterkaitan dengan PNS bahkan juga akhirnya mengundang semua pihak untuk bisa merumuskan surat keputusan bersama ini seperti apa Karena kewenangan masing-masing ternyata juga porsinya ada masing-masing Begitukan Pak Rituan Ya boleh dipaparkan secara lebih detail Betul Kalau publik misalnya gemas mengapa gak BKN saja yang memecat Betul Banyak pertanyaan seperti itu Betul Dengan resi undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 Itu memang membagi Katakanlah begini Ketika menjadi CPNS pemberkasan BKN hanya membuat pertimbangan teknis penetapan NIP Tapi SK Untuk jadi CPNS Itu dikeluarkan oleh PPK Kemudian Itu rangkaian awal ya Rangkaian awal Kemudian ketika Saya misalnya sebagai PNS promosi dan sebagainya Itu juga SK PPK Tetapi kemudian ketika pensiun baru Pensiun normal ya BKN menetapkan pertek dan sebagainya Nah sama dengan ini juga Pemberhentian tidak dengan hormat itu juga harus dilakukan oleh PPK Karena itu kewajiban dan mengundang mereka BKN sama sekali tidak punya keunangan untuk memberhentikan Katakanlah seseorang PNS di Trenggale Di Kota Surabaya dan sebagainya Yang punya adalah Kalau Trenggale, Bupati Tenggale Kalau Kota Surabaya Burisma, Wali Kota Surabaya Nah itu yang kita dorong Jadi ada pemimpin daerah atau PPK Yang punya kewajiban Mereka hanya Hanya mereka yang punya kewajiban Kita cuma menyampaikan data Sehingga Sama-sama supermasi hukum Atau penegakan hukum ini Bisa di Bisa di Kerjakan dengan baik Tanpa harus Mencederai Atau membuat kinerja PPK Di pusat maupun di daerah Karena Menteri juga termasuk PPK Itu menjadi Sandungan atau ganjalan Saya kira gitu Kalau mengenai dengan fasilitas Yang diperima Atau masih digunakan oleh PNS Dalam tanda kutip Yang terlibat dengan Tindakan pidana korupsi Ini memang BKN juga tidak ada kewenangan Seputar hal itu Selain PPK yang punya Kewenangan pemberhentian Pak Ritwan gimana? Betul, maksimal yang bisa dilakukan BKN Adalah pemblokiran database PNS itu Misalnya Mau naik pangkat Kemudian naik promosi Mau pensiun Kita blokir Kita halt Kita disable Hanya itu Tetapi sepanjang mereka Bekerja dan sebagainya Urusan PPK Urusan bendahara Pemda Katakanlah Itu dengan Kementerian Keuangan Itu yang membuat Kalau makin lama Nggak diputuskan Untuk berhenti Tidak dengan hormat Maka kerugian negara Makin besar Dan ini yang KPK juga Serasa korupsinya Bertambah lagi? Betul Sudah korupsi Diangkat lagi Makan uang rakyat Yang tidak seharusnya Baik Sudah sangat jelas Untuk pemaparan yang disampaikan Oleh Pak Rituan Terima kasih sekali lagi Pak Rituan Pemaparan secara langsung Terkait dengan isi Daripada siaran pers Dengan judul Yang tentunya Sudah tadi disampaikan Sendiri juga Pada kesempatan kami siang Saat konversi pers Bersama kepala Dari BKN Yang sedang mengunjungi Kantor BKN Wilayah Jawa Timur Yang berada di Sidoarjo Sangsi tegas Akan segera Diberikan oleh PPK Bagi siapapun PPK Yang tidak segera Memberhentikan Para pegawai negeri sipil Yang terlibat tindakan Pidana korupsi Demikian informasi Secara langsung Untuk Pemirsa Sbu TV Dan kita kembali Ke studio Bersama Dista Baik Terima kasih Untuk Rekan Irma Yang telah menghadirkan Wawancaranya Terkait dengan PNS Korupsi Yang dipecat Kami sudah terlebih dahulu Pemirsa Sejumlah informasi lainnya Akan kami hadirkan Sesaat lagi Dalam update Malam kami akan Sekiranya kembali Terima kasih